Apa itu pelaut? Bagaimana jam kerja seorang pelaut? Bagaimana risiko seorang pelaut? Dan berapa penghasilan seorang pelaut? Kita akan bahas semuanya. Let's go! Pengertian Pelaut Pelaut adalah semua orang yang bekerja jaras kapal. Jenis kapal yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi kapal angkut, kapal penumpang, maupun kapal tanker. Memang semuanya yang tergabung di dalamnya adalah pelaut, namun tidak semuanya memiliki tugas yang sama. Perbedaan tugas dan tanggung jawab pelaut disebabkan oleh adanya perbedaan bidang kerja pelaut atau disebut juga sebagai anak buah kapal. ABK terbagi menjadi beberapa bagian yaitu perwiraan depan main mesin dan perwiraan depan main deck dan rating. Setiap bagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sedangkan tanggung jawab utama tetap berada di tangan kapten kapal. Sebagai pemimpin pelayaran dengan demikian seluruh pekerjaan pelaut dijalankan sesuai dengan perintah kapten kapal. Resiko kerja pelaut Arti pelaut tersebut merujuk pada sebuah resiko kerja yang berbeda dari pekerjaan lain. Seorang pelaut harus siap menghadapi segala resiko yang disebabkan oleh berbagai hal. Selain itu, privasi seorang pelaut di dalam kapal juga sangat sedikit karena setiap hari seluruh pelaut selalu bersama baik saat bekerja maupun istirahat. Jam kerja pelaut Belayar memang memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan namun bukan berarti para pelaut bekerja sepanjang waktu. Meski berada di atas kapal sepanjang waktu, pelaut memiliki jam kerja yang sama dengan pekerja yang lain. Gaji pelaut Sejalan dengan resikonya tantangan dan bahaya yang harus dihadapi saat bekerja, bayaran yang didapatkan pelaut sangat tinggi dan setimpal dengan tanggung jawab yang dipikul, tingginya bayaran seorang pelaut juga ditentukan dari tuntutan dan pengalaman kerjanya. Jangan lupa berniwati saya maka tidak tinggal lagi berita-berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.